jadi selain tadi ya memperhatikan indeks, kita juga yang paling perlu sebenarnya adalah emisanya itu sendiri karena pada dasarnya kita juga gak beli indeks ya, dengan tadi pembobotan yang tidak merata sebenarnya buat nasabah syariah ya, investor syariah, itu yang justru kalau menurut saya, yang perlu diperhatikan adalah emisanya itu sendiri, jadi kalau dalam analisa fundamental, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman investor tadi adalah analisa fundamental bottom up jadi kita analisa dulu nih emisanya, sektornya baru atasnya, jadi tidak dari sektornya, dari dulu dari secara keseluruhan dan tadi ada faktor pembobotan jadi ini cukup positif beberapa targetnya juga potensi returnnya masih cukup baik jadi silahkan teman-teman